Oke, jadi berbagi kebaikan bersama Mandiri Group, ya. Jadi, pertama mungkin kalau bicara belakangnya bersama Mandiri Group, maka ingin ada partisipasi, bukan hanya baru Mandirinya saja, tapi Mandiri sebagai grup usaha. Jadi, di situ ada juga kemerangkul bahwa Pusyarga Indonesia, Mandiri Tunnel Finance, Sucama Finance, Mandiri Taskmen, kemudian ada Mandiri Sekuritas, dan aksa mandiri. Jadi, kami memang secara grup melakukan kegiatan berbagi, dan kalau berbagi kebaikan, tentu saja yang kita bagi adalah yang dibutuhkan oleh lingkaran di mana kita beroperasional. Dan bicara begitu, kita beroperasional, mungkin kalau malam hari ini kan memang kegiatannya teman-teman di sini, tapi sebetulnya kegiatan ini kita selenggarakan di Sulawesi dan Maluku. Jadi, kita hadir di depan provinsi, kita punya tujuh area, dan semua area di sana itu melakukan kegiatan berbagi. Kita sudah mulai sejak tiga hari yang lalu, dan semua puncak acaranya itu di hari ini. Jadi, kita sempak di hari ini, kita selesaikan 1.750 paket yang kita berikan kepada masyarakat sekitar, dan kantor kita yang berikan. Ini tidak hanya yatim piatu, Pak, yang diberikan? Oh, bukan hanya yatim piatu, tetapi kaum dua-apa faktor miskin yang memang mereka membutuhkan. Untuk pendataannya apa bagaimana? Kenapa? Pendataannya yang diberikan kepada Anda? Kami, kami data utamanya adalah mereka yang ada dihubungan sekitar kantor. Karena memang kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dari sisi bisnis yang kita sebut, tapi dari sisi bagaimana kita peduli dengan mereka. Jadi, memang harus dari masyarakat yang diberikan. Satu santunan hari ini, Pak, berapa anak yatim piatu yang diberikan, Pak? Kalau yang di Makassar kota, di Makassar kota kita 150. Sedangkan yang sisanya di lima area lagi, di Tenggari, Maluku, kemudian ada Palu, dan Manado, itu kurang lebih total sekitar 450. Itu sisanya ya, karena yang 1.300-nya itu, itu sudah kita bagi di tiga hari yang lalu. Ya, jadi kita lakukan secara, apa namanya, secara harian di hari yang lalu. Ini memang puncaknya penghabisan 450 kita bagi hari. Kak, selain berbagi dengan anak yatim, kegiatan dari Mandiri Grup sendiri apa-apa saja nih? Selain berbagi di selama Ramadan ini? Kalau selama Ramadan, tentu saja kan, kalau bicara cerama agama, kita ada di lingkungan kita. Ya, sholat tarawai seperti yang malam hari ini, kita juga sholat tarawai berjamaah. Ya, mengundang bukan hanya, karena ini masih ada di dalam komplek, tapi bukan hanya di dalam komplek, itu kita undang juga masyarakat sekitar. Insya Allah, sampai dengan selama bulan Ramadan, kita selenggarakan. Itu semua di, semua area ini. Terima kasih telah menonton!